Intro Shalom sahabat John Pregado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kira-kira Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Saya kan sudah ngomong bahwa emas nanti dalam waktu dekat nanti akan tembus satu setengah Masih ingat Jonas? Masih ingat Pak? Saya ngomong akan mendekati satu setengah juta Setengah juta Jadi nanti kalau generasi ke depan ada dua pilihan kalau menikah Satu pakai cincin emas, kedua cincin aluminium Jadi generasi berikutnya nanti ada dua pilihan Emas karena terlalu mahal bisa kedua yang aluminium Silahkan pilih Bahwa nanti akan terjadi namanya tahun depan resesi ekonomi Dan inflasi akan naik, harga-harga akan naik Makanya semua harus berkebun Haleluya Inimal Bayem kangkung cabai Betul Jonas? Ya Pak Mau tanya apa Jonas? Untuk harga dolar juga naik Pak ya Mata uang dolar Gimana Jonas? Mata uang dolar Pak Mata uang dolar Iya Nanti US dolar nanti kisaran Kalau US dolar nanti kisaran 16 sampai 16.500 Nanti kalau turun pun itu 15.500 sampai Jadi terendahnya nanti 15.500 Atau sampai 16.500 Kisaran itu saja Ada yang tanya Pak untuk harga jagung gimana Pak? Penting sekarang harus belajar dan fokus untuk apa? Ketahanan pangan yang dimulai swasmada jagung dulu Nanti yang lain menyusul Penting aman-aman saja Gak usah pusing Kalau boleh ngasih penjelasan mungkin untuk kita semua Pak terkait dengan adanya kodam Kodam Pak Daul Kodam itu kan ada banyak versi ya tergantung kepercayaan dan alirannya Itu bisa tentang kekuatan gaib loh sebenarnya Nah artinya gaib itu kan sesuatu yang rahasia dan misterius Hal gaib itu hal-hal yang rahasia misteri dan misterius Berhubungan dengan kekuatan rahasia misterius Nah kalau kita orang Kristen yang percaya Tuhan itu Tidak usah mikir itu Yang penting ada roh kudus Yang penting ada roh kudus Roh suci Yang jelas roh kudus itu adalah roh Yesus Kristus Atau roh Elohim Tidak usah pusing Jonas Iya Pak Daud Oke apalagi Jonas Itu aja sih Pak mungkin ada pesan lain Pak Saya rasa udah cukup ayo tanya-tanya jawab Jonas Oke Pak tanya jawab Pak ya Ibu Mary Lim Iya Pak Mau tanya apa Bu? Itu pinggangnya mendadak sakit tadi pagi Tadi siang tadi mendadak sakit Jadi minta didoakan gitu Eh Ibu Mary Ya maaf ada gangguan jaringan Tadi Pak Daud sebentar Ibu Mary Ya Pak Ada gangguan jaringan Pak Oh oke saya tunggu saja Oke silahkan Bu Mary Diulang pertanyaannya Begini saya ada hepatitis B Jadi minta didoakan Sedangkan suami saya Baru saja mendadak tadi pagi Pinggangnya sakit sampai sekarang Usah berdiri Jadi juga minta didoakan gitu Kita doa ya untuk keluarga ya Aku mohon kuasa Yesus bekerja Kekuatan Elohim bekerja Bebaskan dari yang jahat Bebaskan dari kutuk Bebas segelapan Kuasa sebeja Ati Tuhan Tumpang tangan Tuhan Sembukan Di dalam nama Yesus Amin Lanjut jelas Pak Hoi Guan Silahkan Pak Mau tanya apa Pak Oh saya ya Pak Oh padut Saya tanya Apa saya masih ada kuasa-kuasa gelap ya Pak Udah tidak ada nih Udah dibebasin Udah dibebasin ya Pak Soalnya dulu saya kan Waktu tahun-tahun Tahun 85 itu ke Dukun-dukun Ke suhu gitu Kita doa ya 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 Iya Pak Kita doain Aku mohon kuasa Yesus bekerja Kekuatan Elohim bekerja Bebas dan dari yang jahat Bebas segelapan Kuasa kejahat ya Tuhan Dan nama Yesus Amin Anjur Jonas Oh iya Makasih Pak Signale Kurang bagus Jonas Putus-putus Jonas Nggak jelas Ya Pak Daud Iya Ibu Febrina Medan Salam Pak Daud Ya gimana Ini kok gelap ya Nggak kelihatan nih Jonas Jonas lanjutin aja Jonas ya Ini sebabnya Signale Hilang putus-putus Jonas Ya oke-oke Pak Oke Pak Ini signale putus ya hilang Oke Pak Oke Pak Terima kasih sahabat sudah mengikuti Dan menyaksikan tayangan kami hari ini Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati Melalui tayangan hari ini Sahabat bila diberkati dengan tayangan kami Marilah kita dengan murah hati Share video ini kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga tidak kehilangan informasi Dan mereka juga diberkati Diberkati untuk memberkati Sahabat John Brigador Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil Dari sesi hari ini Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan Simpan dalam hati Dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Saya yakin dan percaya Itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita Sekaligus membuat kita bijaksana Dan bertanggung jawab Dalam menjalani kehidupan ini Sahabat John Brigador Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tetaplah percaya kepada Tuhan Bersandar kepada Tuhan Pegang firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah perdoman hidup kita Yang menuntun kita kepada jalan yang benar Yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal Jadi sahabat Mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya Selama hidup Selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan Karena dalam hidup ini dikekalan Tuhan telah sediakan lima mahkota Bagi mereka yang taat setia dan melakukan firman Tuhan Lima mahkota telah Tuhan sediakan Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi Diberikan untuk melatih pengendalian diri Dan berjuang untuk menjadi yang terbaik Yang Anda bisa untuk Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25 Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh Sesuatu mahkota yang fana Tetapi Kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi Dua mahkota kemegahan Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus 1 Thessalonica 2 ayat 19 Sebab siapakah pengharapan kami Atau sukacita kami Atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya Kalau bukan kamu Mahkota kemegahan memenangkan jiwa 3. Mahkota kebenaran Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan 2 Timotius 4 ayat 8 Sekarang telah tersedia bagiku Mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Bila kita setia, taat, dan tidak murtad Dan merindukan kedatangannya Maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran 4. Mahkota kehidupan Diberikan untuk bertahan dalam pencobaan Yaakobus 1 ayat 12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa Yang mengasihi dia Ketika kita dalam pencobaan Kita tetap setia kepada Tuhan Ketika kita dianiaya Kita tetap mempertahankan iman kita Maka orang seperti inilah yang akan mendapat Mahkota kehidupan Wahid 2 ayat 10 Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya iblis akan dilemparkan Beberapa orang dari antaramu Kedalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh Kesusahan selama 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaluniakan Kepadamu mahkota kehidupan 5 mahkota kemuliaan Diberikan untuk rajin Dan setia mengembalakan Kambing domba gereja Atau jemaatnya Tuhan 1 Petrus 5 ayat 4 Maka kamu apabila gembala agung datang Kamu akan menerima mahkota kemuliaan Yang tidak dapat layu Untuk mendapatkan mahkota Kita harus mengikuti peraturan pertandingan Dan mencapai garis akhir Serta tetap memelihara Iman kepada Tuhan Yesus 2 Timotius 2 ayat 5 Seorang olahragawan Hanya dapat memperoleh mahkota Sebagai juara Apabila ia bertanding Menurut peraturan-peraturan olahraga 2 Timotius 4 ayat 7 Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai Garis akhir Dan aku telah Memelihara iman Wahyu 3 ayat 11 Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil mahkotamu Sahabat John Pregador Ada berita yang indah buat kita Bahwa ketika kita percaya Sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Tersedia 5 mahkota Yang Tuhan sediakan untuk kita Yang mana yang layak kita terima Selama hidup Kerjakan bagianmu Layani Tuhan Beritakan firman Dan menangkan jiwa Maka engkau akan Pasti Mendapatkan salah satu mahkota ini Sahabat apabila engkau dalam kesusahan Ingatlah firman ini Marilah kepada aku Semua yang letih-lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang ku pasang Dan belajarlah kepada aku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapatkan ketenangan Diberkati orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Kepada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambat Akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang tidak mengalami Datangnya panas trik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang Engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Sebab aku ini Mengataui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan Damai sejahtera Dan bukan rancangan Keselakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Tuhan memberkati Engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya Dan memberikan Engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberikan Engkau Damai sejahtera Tetaplah berpegang Pada janji Tuhan Diberkati Sahabat John Pregador Dimanapun berada Pekerjaan apapun Yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil Darah Yesus Buka dalam berkat Keberuntungan Keberhasilan Masa depan Yang penuh harapan Diberikan Tuhan Kepada setiap Pendengar Setia John Pregador Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat hari ini Kami percaya Setiap hari Adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami Dan hari ini pun Kami merasakan Kebaikan Tuhan Dan tidak ada alasan kami Untuk tidak mengucap syukur Terima kasih Sepanjang hari yang Tuhan berkati Terima kasih Renungan Kabar baik Yang sudah kami dengar hari ini Diberkatilah kiranya Semua pendengar setia John Pregador Dibukakan jalan berkat Jalan keberuntungan Keberhasilan mereka Pekerjaan mereka Berhasil dan beruntung Keluarga mereka Diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Pertemukan kami Di hari-hari berikutnya Dengan Keadaan sehat Dan baik Diberkati oleh Tuhan Yesus Terima kasih buat Pembicaraan Dan resumber hari ini Diberkati Pekerjaan Usaha Bisnis apapun Yang mereka kerjakan Tuhan Berhasil dan beruntung Terima kasih Tuhan Yesus Demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!